Tara madreng, halo pemisah ada yang namanya akun Albamat 4 ketika saya membalas yang namanya jawaban pertanyaan dari komentar dia, dia langsung merepot akun saya Karena apa? Begini, tentang jawaban tersebut pada saat saya beberkan apakah yang namanya korupsi Johnny dari Nasda mengenai menara yang sebesar 8 triliun rupiah itu ada kaitannya enggak dengan mantan gubernur DKI pada saat pembuatan landasan helipet di atas pulau reklamasi Bagi KPK atau tim khusus independen, Bapak Jokowi, tolong cermati kembali omongan saya ini biasanya terbongkar sih, makanya mereka takut kenapa saya muncul di permukaan Nah begini, untuk pemisah seluruh rakyat Indonesia, apakah korupsi 8 triliun mengenai menara atau BTS yang dilakukan oleh Salah satu Johnny dari Nasda itu ada kaitannya enggak dengan bisnis Pak Anies dengan Surya Palo mengenai pembuatan landasan helipet yang ada di atas pulau reklamasi Ada enggak, ada enggak kira-kira pertanyaan saya untuk kedua orang ini mengenai menara korupsinya sebesar 8 triliun rupiah itu Ada enggak kaitannya sebelumnya dengan mantan gubernur DKI Ya, mantan gubernur DKI Pembuatan landasan helipet atau helikopter yang ada di pulau reklamasi belum lama ini Yaitu pesawat jet yang pernah dipakai untuk kampanye ya, kalau enggak salah Ya enggak, semoga aja Bapak Jokowi mendengar omongan saya ini Ada enggak kaitannya korupsi Bapak Johnny dari Nasda itu sebesar 8 triliun itu Dengan proyek yang ada di pulau reklamasi Itu aja sih Kenapa sih mesti takut kalau saya bongkar-bongkar ini Biasanya kenyataan kan Saya dari dulu kan meminta Presiden memecat, mengganti yang namanya Menteri Kemenpo Itu udah sejak lama Toh terbukti omongan saya 100% Juga saya meminta juga KPK ya Harus ke Jawa Timur juga sih Dulu ada wakil gubernur kena OTT Kenapa gubernurnya belakang